Sementara itu pemirsa seorang pemuda pengangguran di Mandali Natal dibekuk polisi setelah dilaporkan membawa kabur dan mencabuli mantan kekasihnya. Pelaku mengaku nekat melakukan aksi tidak terpuji ini lantaran hubungan mereka tak direstui orang tua korban. Pasalnya korban masih dibawa umur sedangkan pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap. ES pemuda 20 tahun ini harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan melarikan gadis pujaan hatinya yang masih di bawah umur. Tidak hanya membawa kabur anak gadis orang, pria pengangguran ini juga mencabuli korban. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban melapor ke polisi dan mengaku telah kirangan putrinya yang tidak kunjung pulang ke rumah selama tiga hari. Orang tua korban juga dari awal telah mencurigai pelaku yang melarikan putrinya. Lantaran korban sempat berpamitan hendak menemui pelaku di suatu tempat. Bukannya dibawa pulang ke rumah orang tua korban, pelaku justru melarikan korban dengan berpindah-pindah tempat dan mencabuli korban berulang kali di bawah ancaman. Meski terus membantah perbuatannya, namun berdasarkan keterangan korban dan hasil visum, pelaku akhirnya tidak dapat berkelit dan harus menjalani penahanan. Sudah jelas merasa dirugikan karena anaknya dibawa pergi tanpa seizin, kemudian telah dilakukan perbuatan cabul. Dan perbuatan kekerasan seksual terhadap anaknya. Oke, umur anaknya berapa kira-kira? Umur anaknya lebih kurang 13 tahun. Masih di bawah umur ya? Ya, masih di bawah umur. Tersangka ES mengaku nekat melarikan mantan kekasihnya, lantaran ingin menikahinya namun terganjal dengan restu orang tua korban karena korban masih berusia 13 tahun. Sementara tersangka juga merupakan pemuda pengangguran. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis, AI News melaporkan.